Hai guys, balik lagi di channel Randy Zain. Pada video kali ini, gue bakalan bikin tutorial bagaimana caranya kita pasang e-SIM atau electronic SIM di iPhone kalau misalkan iPhone kita slot SIM-nya cuma satu. Nah, yaitu menggunakan e-SIM dari Smartfriend. Kenapa harus Smartfriend? Karena satu-satunya di Indonesia yang udah mengadopsi electronic SIM card itu hanya kartu Smartfriend aja yang lainnya belum, kayak telkomsel dan lain-lain belum tuh ya. Sebenernya cara ini tuh berlaku untuk di iPhone mulai, iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro, dan 13 Pro Max. Jadi sampai yang paling baru tuh udah bisa mulai dari iPhone XR. Kalian cukup beli ini aja, kita nggak dapet SIM fisiknya. Ini tuh kayak kartu perdana, cuman ini kita dapet giniannya aja. Nah, kalau dibuka dia nggak ada SIM fisiknya ya. Cuman nanti kita scan QR code-nya. Caranya gampang banget untuk aktivasinya. Beli ini harganya tuh kisaran dari Rp60.000 sampai Rp150.000 tergantung nomor handphonenya ya. Dan dia tuh udah termasuk ada kuotanya 31GB, ada juga yang 15GB, dan untuk lain-lain paketnya tuh banyak. Di sini gue menggunakan iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro gue ini dual SIM. Jadi kalian tuh harus pastiin ya, untuk iPhone XR tuh emang dual SIM. Tapi SIM-nya tuh kan ada yang dual SIM Nano. Dual SIM Nano itu kayak di iPhone XR sebelumnya gue pernah review juga. Kalau di dual SIM Nano, dia itu di bagian SIM tray-nya. Dia ada dua lapis atas-bawah. Jadi kalian bisa simpen kartu di bawah sini dan bisa di sini. Cuman ini kan slotnya tuh hanya satu ya. Tuh. Hanya satu. Jadi SIM fisiknya tuh gue pake dari Telkomsel by You. Dan untuk SIM keduanya nanti gue bakalan pake Smartfriend menggunakan Electronic SIM. Karena kan slotnya cuma satu. Jadi kalau kalian mau dual SIM, di iPhone kalian, kalian pake SIM ini. Ya kan sinyalnya udah kebaca. Nah, caranya gimana? Kalian udah beli nih. Kalau kalian udah beli, kalian tinggal scan aja barcode-nya. Buka kamera. Ya kan? Terus kalian scan barcode-nya. Kalian klik ininya link-nya. Kalian klik. Nah, nanti dia kayak gini. Ada tulisan install cellular plan. Kalian sini aja. Pencet. Install. Continue ya. Habis itu kalian pencet lagi add cellular plan. Nah, di sini ada nomor handphone kalian ya. Nah, untuk yang primary dan secondary. Kalian pilih mau yang SIM 1 itu primary, secondary itu SIM kedua. Kalian pilih aja secondary. Habis itu kalian done. Continue. Untuk default line-nya tuh kalian mau pilih yang SIM 1 atau SIM 2 di kartu ini. Kalau gue pake SIM ini tuh di SIM keduanya. Gue pilih secondary. Habis itu continue. Nah, di sini udah air tulisan ya. Kalian tinggal continue aja. Nomor handphone-nya sudah tertulis ya secondary plan-nya tuh. Smart friend. Continue. Cellular data nih. Kalian kalau mau pake paket data tuh mau di kartu Bayu atau di smart friend. Kalau gue pake di kartu Bayu. Jadi, untuk smart friend tuh bisa juga. Nanti kalian tinggal switch aja. Kayak Android mau pake data yang di SIM 1 atau mau pake data yang di SIM 2 tuh bisa. Ya kan? Terusnya ini allow data cellular switching. Jadi, izinkan mengganti paket data. Kalau kalian mau pake data bisa SIM 1, SIM 2. Kalian enable. Continue. Oke, jadi udah selesai. Nah, handphone kalian udah dual SIM. Ya kan di sini. Udah ada SIM smart friend-nya. Ada SIM Bayu-nya juga ada. Untuk SIM 1-nya yang primary, SIM 2 yang secondary. Oke, jadi sebelumnya. Kalau misalkan kalian mau mastiin handphone kalian. Handphone kalian support smart friend SIM ini atau enggak. Kalian bisa cek aja di settings. Habis itu kalian buka ke general. About. Kalian lihat IMEI-nya. Kalau misalkan IMEI kalian ada 2. IMEI physical sama IMEI satu lagi. Itu berarti bisa ya. Contohnya yang tadi gue bilang yaitu Iphone XR sampai Iphone 13 Pro Max tuh bisa. Kayak gitu. Jadi, simple aja. Sampai segini dulu aja video gue hari ini. Semoga temen-temen jadi tambah tau ya. Oke. Kayak gitu aja deh. Oke, jangan lupa di like videonya. Di subscribe. Thanks. Support. Sampai 50.000 subscribers.